Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mau kongsikan daripada Malaysia kini. Zahid, ROS lulus usul jawatan Presiden UMNO, timbalan tak dipertandingkan. Jabatan Pendaftaran Pertumbuhan telah meluluskan usul tambahan yang diluluskan pada PAU 2022 supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan parti tahun ini. Presiden UMNO Datuk Seri, Dr. Ahmad Zaid Hamidi, berkata, UMNO telah menerima surat daripada Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Ismail mengenai keputusan ROS itu. Surat dari Menteri Dalam Negeri semalam adalah mengenai pemberitahuan keputusan pengecualian daripada pematuhan Seksyen 13-1-C-14 melalui Seksyen 70 Akta Pertubuhan 1966-8-32 berhubung keputusan usul tambahan yang telah diluluskan dalam PAU 2022 berkaitan jawatan Presiden dan timbalan yang tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti akan datang. Katanya pada sidang media selepas hadir pada Majelis Pengenalan Calon UMNO Pulau Pinang di Georgetown. Menurut timbalan Perdana Menteri, surat daripada Kementerian Dalam Negeri itu memaklumkan bahwa Menteri Dalam Negeri telah memutuskan memberikan pengecualian kepada Seksyen 13-1-C-14 melalui Seksyen 70 Akta Pertubuhan 1966-8-32 berhubung usul tambahan. Beliau berkata, surat dari KDN itu adalah satu keabsahan bahwa jawatan Presiden dan timbalan Presiden disahkan tidak dipertandingkan. Ini karena summa klausa dalam perlambagaan parti juga turut diikuti oleh pengurusi tetap katanya. Ahmad Zail berkata, surat itu juga memberi pengesahan bahwa apabila ROS melakukan siasatan, maka keputusan KDN mengikut Seksyen Perkara 70 Akta Pertubuhan 1966 adalah berkuat kuasa sepenuhnya dan memberikan keabsahan dua jawatan tertinggi itu tidak dipertandingkan. Dalam pada itu, beliau berkata, semua alih-alih harus memberikan keutamaan dalam memperkukukan parti dan mempertahankan kerajaan perpaduan yang merupakan sebahagian daripada parti UMNO. Kerajaan yang ada ini mesti dipertahankan kerana UMNO sebahagian kerajaan yang ada agenda yang boleh menggugat kerajaan dan jangan pilih tokoh-tokoh yang boleh menggugat kerajaan katanya. Beliau juga mengingatkan semua perwakilan UMNO supaya tidak berkempen sehingga hilang kelayakan atau mana-mana yang menang, kemenangan boleh dibatalkan. Pemilihan UMNO diadakan bermula pada 1 Februari hingga 18 Mac ini dengan persidangan Tahunan UMNO, Cawangan dan Pemilihan Jawatan Kuasa Cawangan, Wanita Pergerakan Pemuda, serta Pergerakan Putri Cawangan ialah dari 1 hingga 26 Februari. Selain itu, Mesyuarat Perwakilan dan Pemilihan Jawatan Kuasa Wanita UMNO, Pergerakan Pemuda dan Putri UMNO bahagian bersama Pemilihan Exko Wanita, Exko Pergerakan Pemuda dan Exko Pergerakan Putri UMNO Pusat bakal diadakan serentak di seluruh negara pada 11 Mac ini. Mesyuarat Perwakilan dan Pemilihan Jawatan Kuasa UMNO bahagian bersama Pemilihan Ali Majelis Tertinggi UMNO pula akan diadakan serentak di seluruh negara pada 18 Mac ini. Jadi, apa pendapat Tuan-Tuan dan Puan-Puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mau kongsikan daripada Malaysia kini. Zahid, ROS lulus usul jawatan Presiden UMNO timbalan tak dipertandingkan. Jabatan Pendaftaran Pertumbuhan telah meluluskan usul tambahan yang diluluskan pada PAU 2022 supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan parti tahun ini. Presiden UMNO, Datuk Seri, Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, UMNO telah menerima surat daripada Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengenai keputusan ROS itu. Surat dari Menteri Dalam Negeri semalam adalah mengenai pemberitahuan keputusan pengecualian daripada pematuhan Seksyen 13-1-C-14 melalui Seksyen 70 Akta Pertumbuhan 1966-8-32 berhubung keputusan usul tambahan yang telah diluluskan dalam PAU 2022 berkaitan jawatan Presiden dan timbalan yang tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti akan datang. Katanya pada sidang media selepas hadir pada Majelis Pengenalan Calon UMNO Pulau Pinang di Georgetown. Menurut timbalan Perdana Menteri, surat daripada Kementerian Dalam Negeri itu memaklumkan bahwa Menteri Dalam Negeri telah memutuskan memberikan pengecualian kepada Seksyen 13-1-C-14 melalui Seksyen 70 Akta Pertumbuhan 1966-8-32 berhubung usul tambahan. Beliau berkata, surat dari KDN itu adalah satu keabsahan bahwa jawatan Presiden dan timbalan Presiden disahkan tidak dipertandingkan. Ini karena summa klausa dalam perlambagaan parti juga turut diikuti oleh pengurusi tetap katanya. Ahmad Zahid berkata, surat itu juga memberi pengesahan bahwa apabila ROS melakukan siasatan, maka keputusan KDN mengikut Seksyen Perkara 70 Akta Pertumbuhan 1966 adalah berkuat kuasa sepenuhnya dan memberikan keabsahan dua jawatan tertinggi itu tidak dipertandingkan. Dalam pada itu, beliau berkata, semua alih-alih harus memberikan keutamaan dalam memperkukukan parti dan mempertahankan kerajaan perpaduan yang merupakan sebahagian daripada parti UMNO. Kerajaan yang ada ini mesti dipertahankan kerana UMNO sebahagian kerajaan yang ada agenda yang boleh menggugat kerajaan dan jangan pilih tokoh-tokoh yang boleh menggugat kerajaan katanya. Beliau juga mengingatkan semua perwakilan UMNO supaya tidak berkempen sehingga hilang kelayakan atau mana-mana yang menang, kemenangan boleh dibatalkan. Pemilihan UMNO diadakan bermula pada 1 Februari hingga 18 Mac ini dengan persidangan Tahunan UMNO, Cawangan dan Pemilihan Jawatan Kuasa Cawangan, Wanita Pergerakan Pemuda serta Pergerakan Putri Cawangan ialah dari 1 hingga 26 Februari. Selain itu, Mesyuarat Perwakilan dan Pemilihan Jawatan Kuasa Wanita UMNO, Pergerakan Pemuda dan Putri UMNO bahagian bersama Pemilihan Exko Wanita, Exko Pergerakan Pemuda dan Exko Pergerakan Putri UMNO Pusat bakal diadakan serentak di seluruh negara pada 11 Mac ini. Mesyuarat Perwakilan dan Pemilihan Jawatan Kuasa UMNO bahagian bersama Pemilihan Ali Majelis Tertinggi UMNO pula akan diadakan serentak di seluruh negara pada 18 Mac ini. Jadi, apa pendapat Tuan-Tuan dan Puan-Puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih.